Gardi Sugduk, pulau padat penduduk yang terancam tenggelam. Dikelilingi birunya air laut dan gulungan ombak, tempat ini merupakan ruang hidup yang penuh ancaman namun tersamar oleh keindahan. Meski terlihat mempesona, tapi sebenarnya daratan kecil ini sedang tidak baik-baik saja. Bak berdiri di atas bom waktu yang kapanpun dapat meledak, orang-orang yang menjalani hidup di atasnya benar-benar berada di bawah bayang malapetaka. Dan inilah, Gardi Sugduk, sebuah pemukiman di atas pulau kecil yang keberadaannya kian terancam oleh luapan air laut. Gardi Sugduk, atau juga disebut Pulau Kepiting, adalah sebuah pulau kecil di kepulauan lepas pantai Karibia Utara Panama dan telah menjadi rumah bagi masyarakat suku guna selama lebih dari 200 tahun. Pulau Gardi Sugduk menyerupai galangan kapal kontainer dengan tempat tinggal kecil berwarna cerah saling berdempetan. Pulau ini merupakan salah satu dari 365 pulau di kepulauan San Blas di lepas pantai utara Panama yang sebagian besar tanpa penghuni. Sebenarnya terdapat empat pulau lain yang berada di dekat Gardi Sugduk. Namun Gardi Sugduk adalah pulau terbesar dan terpadat dari pulau-pulau di dekatnya. Meskipun terbilang besar dibanding pulau lainnya, akan tetapi Gardi Sugduk hanyalah sebuah pulau yang memiliki panjang 400 meter dan lebar 150 meter. Menilik catatan sejarah, daratan di atas Gardi Sugduk telah lama ditempati manusia. Orang pertama yang mendiami pulau ini adalah orang-orang dari suku guna. Masyarakat adat guna telah menduduki pulau sejak sekitar pertengahan tahun 1800-an. Ketika mereka meninggalkan kawasan hutan pesisir dekat perbatasan Panama-Kolombia untuk membangun perdagangan yang lebih baik dan menghindari hama pembawa penyakit. Awalnya pulau ini memberikan perlindungan bagi suku guna dari penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dan ular berbisa di daratan utama dan perbatasan Kolombia. Seiring dengan berjalannya waktu, keindahan di atas pulau terus berkembang. Dan kini, Gardi Sugduk memiliki hampir 1.300 orang yang tinggal di pulau yang luasnya hanya sekitar 4 lapangan sipak bola saja. Populasi yang terus membengkak menyebabkan tidak ada lagi ruang untuk memperluas rumah dan hanya menyisakan sedikit untuk bermain bagi anak-anak. Bisa dibilang ini benar-benar kehidupan yang penuh sesak di daratan yang dikelilingi air lautan. Tidak ada kendaraan darat di sini. Perahu merupakan satu-satunya yang biasa masyarakat gunakan. Pulau dengan sedikit pohon ini memiliki beberapa fasilitas berupa sebuah sekolah dasar, sebuah gereja baptis kecil, dan dua wisma yang sangat sederhana. Seluruh pulau dipenuhi dengan rumah-rumah multigenerasi yang terbilang sederhana. Kebanyakan rumah hanya berupa kumpulan dinding papan dan bambu dengan atap yang terbuat dari kombinasi seng, terpal, dan palem. Beberapa rumah yang dibangun dari balok beton justru menimbulkan kecurigaan akan kemungkinan keterlibatan penghuninya dalam perdagangan penyelundupan narkoba yang berkembang pesat di Kepulauan Karibia yang memiliki lebih dari 300 pulau ini. Sebagai sumber listrik, masyarakat setempat telah memiliki sumber listrik mandiri dari panel surya yang dipasang di atas rumah. Toilet-toilet tersebar di tepi gardisukduk, melayang beberapa meter di atas permukaan air laut dan karang. Pembungkus makanan dan botol plastik terombang ambing dan membentuk lingkaran tebal di sekeliling pulau. Masyarakat suku guna di pulau ini ditopang oleh keanekaragaman hayati. Laut, hutan bakau, dan hutan di sekitar daratan menyediakan makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan. Para lelaki berburu dan memancing untuk menyediakan makanan laut dan menjualnya ke restoran-restoran terbaik di Panama City. Dalam beberapa dekade terakhir, suku guna telah bergerak menuju perekonomian yang berbasis pada pariwisata dan menyediakan layanan kepada pihak luar. Mereka mendapatkan tambahan uang dengan menyediakan makanan, cindera mata, dan artefak budaya kepada wisatawan. Namun mengizinkan pengunjung ke pulau-pulau tersebut hanya dengan persetujuan terlebih dahulu dari para pelaut. Orang luar tidak diizinkan memiliki properti atau menjalankan bisnis di sini. Komunitas guna memiliki otoritas tradisional yang dikenal sebagai SALAS atau Kepala Suku dalam bahasa guna, dan ARGARS atau Juru Bicara Kepala Suku, dan mereka mengadakan pertemuan rutin untuk mengatasi permasalahan masyarakat. Namun kini kehidupan warga di pulau kecil ini mulai terancam kenaikan air laut, dan peneliti menyebutkan di masa yang akan datang, tempat ini bakal tenggelam di sapu air lautan. Bahkan banjir dan badai yang pernah terjadi sebelumnya telah membuat kehidupan di pulau ini semakin sulit, berdampak pada perumahan, air, kesehatan, dan pendidikan. Cuaca ekstrim seperti ini diperkirakan akan semakin sering terjadi, seiring dengan semakin cepatnya krisis iklim. Volume kenaikan air laut terus terjadi dan mengancam kehidupan penduduk. Meskipun tindakan mendesak pemerintah masih dapat memitigasi skenario terburuk perubahan iklim, para ilmuwan juga yakin akan kenaikan permukaan air laut secara global yang akan merusak layakan hunian di pulau tempat tinggal padat penduduk tersebut. Bahkan pada tahun 2008, tempat ini pernah dilanda banjir hebat, air laut yang meluap masuk dan menggendangi isi rumah mereka. Sejak tahun 2010, masyarakat enggan menerima apa yang mereka anggap sebagai satu-satunya solusi nyata dan berkelanjutan, yaitu relokasi ke lokasi yang lebih aman di daratan. Meski rumahnya terancam terendam banjir, masyarakat tak berencana meninggalkan Gardi Sukdu. Bahkan, beberapa dari mereka berharap bisa mendapatkan lebih banyak ruang untuk keluarganya jika tetangganya pindah ke tempat relokasi yang disediakan pemerintah. Setelah bertahun-tahun melakukan advokasi yang dipimpin oleh masyarakat dan LSM, pada tahun 2017, Kementerian Perumahan Panama berkomitmen untuk membangun 300 rumah baru di lokasi daratan. Namun rencana baik ini lagi-lagi tertunda. Setelah tertundanya pelaksanaan komitmen ini, Presiden Panama telah berulang kali berjanji bahwa lokasi baru akan siap pada tanggal 25 September 2023. Akan tetapi, hingga kini, relokasi itu belum juga terwujud. Jadwalnya kembali diundur ke tanggal 29 Februari 2024. Singkatnya, Gardi Sugdub merupakan sebuah pulau kecil yang memiliki masalah besar dan kompleks. Seiring dengan perubahan iklim yang memburuk, kenaikan permukaan air laut terus menggerogoti tempat ini dan mengancam kehidupan di atasnya. Bukan tidak mungkin, di masa yang akan datang, air laut benar-benar mengambil alih Gardi Sugdub dan hanya menyisakan kenangan yang mengapung untuk selama-lamanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!